Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Siti Baina dengan NPM 2111-1001-3443-011 Dari kelas manajemen 4 sore Saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat Dan materi PPT yang akan saya presentasikan adalah inflasi Pengertian inflasi Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang yang bersifat umum dan terus menerus Feneres dan Sebel mendefinisikan inflasi sebagai kecenderungan meningkatnya tingkat harga umum secara terus menerus Dari definisi tersebut dapat dianalisis bahwa dikatakan inflasi jika terjadi kenaikan harga Terjadi suatu kenaikan harga bila dibandingkan dengan tingkat harga pada periode sebelumnya Bersifat umum Kenaikan harga pada suatu komoditas tertentu menyebabkan harga-harga secara umum naik Misalkan BBM Setiap terjadi kenaikan harga BBM maka harga-harga komoditas lain turut naik Inflasi merupakan keadaan yang menyatakan nilai mata uang menurun Jenis-jenis inflasi Berdasarkan tingkatnya inflasi terdiri dari A. Inflasi ringan kurang dari 10% setahun B. Inflasi sedang 10-30% setahun C. Inflasi berat 30-100% setahun D. Inflasi tinggi lebih dari 100% setahun Pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1966 Mencapai di atas 500% setahun Berdasarkan tingkat laju inflasi Inflasi merayak Ditandai dengan laju inflasi yang rendah Kurang dari 100% per tahun Kenaikan harga berjalan secara lambat Dengan presentase kecil Serta dalam jangka yang relatif lama Inflasi menengah Ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar Dan berjalan dalam waktu yang relatif pendek Artinya harga-harga minggu atau bulan ini Lebih tinggi dibandingkan minggu atau bulan sebelumnya Inflasi tinggi Ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar 5 hingga 6 kali Nilai uang merosot tajam Sehingga masyarakat ingin cepat-cepat Membelajakan uang tersebut Jenis-jenis inflasi Berdasarkan asalnya inflasi terdiri dari Inflasi domestik Dikatakan inflasi domestik Apabila sumber penyebab inflasi Baik dari sisi permintaan Maupun penawaran Berasal dari dalam negeri Seperti kenaikan gaji atau upah Kenaikan tarif listrik Dan kenaikan harga komoditas Inflasi luar negeri Sumber penyebab inflasi dari luar negeri Adalah kenaikan harga produk-produk yang impor Penyebab inflasi Tarikan permintaan Inflasi ini terjadi karena Adanya kenaikan permintaan total Sedangkan produksi pada keadaan Atau tidak dapat meningkatkan produksi lagi Apabila produksi tua tercapai Penambahan permintaan selanjutnya Akan kenaikan harga Penyebab inflasi Kospus inflation Inflasi ini terjadi karena Adanya kenaikan biaya produksi Seperti kenaikan bahan baku Dan upah Atau gaji Dampak inflasi Dampak inflasi Bagi pemilik Pendapatan tetap atau tidak tepat Pemilik pendapatan tetap dirugikan Sedangkan pemilik pendapatan Tidak tetap bisa diuntungkan Bagi penabung Dirugikan karena nilai uang semakin menurun Bagi debitur atau kreditur Debitur diuntungkan karena pada saat pembayaran nilai uang lebih rendah Dibandingkan pada saat meminjam Sedangkan kreditur dirugikan karena nilai uang pengembalian lebih rendah Bagi produsen Pengusaha besar Inflasi dapat memuntukkan Jika pendapatan yang diperoleh lebih tinggi Daripada kenaikan biaya produksi Sedangkan bagi produsen Pengusaha kecil dapat merugikan Karena pendapatan yang diperoleh Tidak lebih tinggi dari biaya produksi Bagi perekonomian nasional Akan berdampak pada investasi berkurang Mendorong kenaikan tingkat bunga Mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif Menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi Pada masa yang akan datang Dan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat Efek inflasi Efek terhadap pendapatan 1. Akan mengurangi daya beli seseorang 2. Nilai uang akan berkurang 3. Kekayaan berupa tabungan atau deposito Akan berkurang Efek terhadap efisiensi 1. Permintaan barang akan mengalami Kenaikan sehingga mendorong kenaikan produksi 2. Mengubah pola alokasi Faktor-faktor produksi Efek terhadap pendistribusi Naiknya permintaan melebihi penawaran Akan menyebabkan redistribusi Produk dari mereka yang lemah Daya belinya kepada yang kuat 2. Kelompok lemah terpaksa tidak mampu membeli produk-produk yang mereka perlukan Sehingga kelompok kuat akan lebih mendominasi Membeli produk-produk tersebut Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan Pada kesempatan kali ini Saya meminta maaf apabila tutur kata yang kurang berkenan Dengan presentasi ini Saya tutup Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih